hai 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 sahabat kuliner sentara semuanya assalamualaikum sahabat youtube semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di akun channel saya Dapur Reza Mami kali ini saya mencoba membuat masakan daging rendang sapi khas Sumatera Selatan nah sebelum kita lanjut ke video selanjutnya jika kalian suka ya mom jangan lupa subscribe, like, share dan komen nah jangan lupa juga share ke media sosial kalian oke langsung saja tonton video selanjutnya jangan di skip ya mom cekidat, selamat menonton jangan bosen ya guys oke mom langsung saja kita siapkan bahan-bahannya sebagai berikut jangan lupa kalian screenshot ya mom 250 gram cabai merah 1 ruas besar lengkuas merah serai secukupnya jahe kunyit nah disini kalian tinggal screenshot saja ya mom bumbu-bumbunya karena lebih banyak nah untuk bumbu rempahnya ini kita pisah dan ini juga bumbu rempah yang sudah dihaluskan dan ini juga bumbu cabai merah yang sudah dihaluskan ya mom oke siapkan wajan panaskan masukkan minyak goreng dan untuk wajannya ini saya pakai ukuran 26 cm lanjut goreng bawang merah yang sudah diiris tipis sampai kuning kecoklatan sampai benar-benar harum ya dan ini untuk menumis bumbunya sebaiknya kita pisah terlebih dahulu ya yang pertama yaitu kita tumis terlebih dahulu bumbu rempah-rempahnya lalu tunggu sekitar 5 menit lanjut masukkan cabai merah yang sudah dihaluskan tambahkan daun salam ya mom dan oke ini lanjut kita masukkan terlebih dahulu bumbu rempahnya kita tumis dulu terlebih dahulu aduk-aduk hingga rata dan mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya kenapa harus dipisah ya dan ini kenapa saya pisah karena rasanya lebih berbeda ya bumbunya ya bun dan ini untuk bumbunya dia lebih cepat matang dan khas bumbu rempahnya itu lebih dapet karena kalau cabai merah kalau tidak terlalu garing maka kayak bau langu gitu ya nah tapi jika kalian sudah terbiasa dicampur jadi satu juga bisa kok oke sesuai selera masing-masing apalagi kalau lagi tepung buru-buru ya gak apa-apa ya bun oke lanjut kita masukkan cabai merah yang sudah dihaluskan nah disini kita tumis cabainya ini agak lumayan lama ya karena lebih banyak bumbunya untuk ukuran 1 kg daging sapi ini kita berkisar waktu sekitar 20-30 menitan ya bun tergantung ukuran bumbunya sampai mengeluarkan minyak jangan lupa kalian aduk-aduk hingga rata sampai benar-benar mendidih oke sambil menunggu sedikit cerita ya bun siapa sih disini lebih suka masakan redang daging khas Sumatera ya nah mungkin sebagian dari kalian cara memasak kita berbeda-beda ya bun boleh deh kalian koreksi tulis di komentar yang penting komentarnya lebih kesaran ya bun atau jika kalian ingin berbagi resep memasaknya khas daerah kalian masing-masing juga boleh-boleh banget bunda silahkan dengan senang hati oke nanti kita sambung lagi ceritanya ya bun lanjut kita tambahkan 2 sendok makan garam 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh penyedap rasa tambahkan juga perasan air asam jawa 1 bungkus saja sudah cukup ya bun lanjut kita tambahkan juga 50 gram gula aren 1 bungkus terlebih dahulu untuk bumbu kaldunya nanti kita tes rasanya terlebih dahulu jika kurang asin lanjut kita tambahkan lagi bumbu kaldunya ya bun oke bunda semua bahan penyedap utamanya sudah dimasukkan semua ya jangan lupa kalian aduk-aduk hingga rata dan langsung saja aku cepetin karena lama sekali ya durasinya kalau mau menunggu dan ini bumbunya sudah hampir 70% matang sudah tercium bau wangi rempah-rempahnya bun nah bumbunya sudah matang ya sudah mengeluarkan minyak lanjut kita masukkan daging sapi yang sudah dipresto nah untuk daging sapinya sebaiknya kalian presto terlebih dahulu ya bun supaya tidak terlalu lama lanjut kita aduk-aduk hingga rata tunggu hingga 10 menit sampai matang sempurna sambil menunggu sebaiknya kita masak-masak serondengnya terlebih dahulu ya supaya tekstur kuahnya itu lebih kempal nah mungkin di sebagian dari kalian tidak pakai serondeng nah serondeng itu kelapa parut yang disangrai dan disangrai sampai kuning kecoklatan untuk mensangrai kelapa parutnya ya bun gunakan api kecil supaya tidak kosong sampai benar-benar garing ya bun nah setelah selesai kita angkat lanjut kita tumbukan sampai benar-benar garing oke untuk menumbuk serendengnya sebaiknya kita tumbuk manual saja ya bun pakai menggunakan pakai cobek nah kalau untuk di blender bisa saja tapi teksturnya itu lebih kasar kalau ditumbuh itu cepat halus ya mengeluarkan minyaknya nah perlu diingat ya untuk ulekannya juga pastikan kalian benar-benar kering ya bun untuk ulekannya karena kalau basah itu susah sekali untuk halusnya ya jadi kalian percuma saja kalian pasti capek-capek banget ya kalau ulekannya itu masih basah nah ini sudah sekitar 5 menitan lanjut kita aduk-aduk lagi sampai tidak rata nah ini tahap terakhir yaitu kita tambahkan santan dan santannya ini saya pakai sekitar 1800 ml airnya ya dan ini saya gunakan kelapa asli ya bun jadi saya tidak pakai santannya itu santan dari warung ya karena kalau pakai menggunakan kelapa asli dia rasanya itu lebih khas lebih enak banget rasanya lebih gurih ya bun nah kita tunggu sampai mendidih karena kalau menunggu itu durasinya sangat lama sekali ya dan jangan lupa juga untuk kalian kalau santannya ini sudah dimasukkan kalian aduk-aduk lebih sering ya karena supaya santannya itu tidak pecah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah santannya ini sudah benar-benar matang lanjut kita masukkan serondeng yang sudah ditumpuk halus kalian juga bisa ya tanpa menggunakan serondeng nah disini saya menggunakan serondeng supaya kuahnya lebih kental rasanya juga kalian jangan ragukan lagi pasti lebih sedap sekali ya makan juga dijamin nambah di taman nasi anget makan di pinggir sawah nah bayangin aja dulu ya dan untuk rendang daging sapi ini kalian gak perlu takut ya bun dan ini juga gak cepat basi ya karena kita masaknya itu sudah terlalu lumayan lama sekali yang penting kalau sore jangan lupa kalian anget lagi atau bisa kalian masukkan di dalam beningin dan jangan lupa juga tes rasa ya bun kalau sudah pas rasanya kalian matikan kompor dinginkan sebentar ambil wadah masukkan ke dalam mangkuk siap disajikan oke itu saja video saya hari ini berbagai resep masakan rendang daging sapi ala-ala dapur rezumami yang penting kalian jangan bosan-bosan ya guys siapa video-video saya jangan lupa subscribe, like, share ke akun media sosial kalian punya ya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba bye-bye selamat mencoba